Hai ini merah tapi mati itu kelihatan merah kalau disuruh menakutkan kalau lampu seperti ini dong Halo selamat pagi mendung banget hari ini ini masih setengah tujuh tapi sudah begitu gelap karena sepertinya nanti mau hujan beres untuk antisipasi biar gak kena hujan perangkat ke kantor sekarang meskipun sangat kebagian sekarang ini tapi enggak papa males pakai mantel padahal punya tapi ya males aja makanya mending sebelum hujan sudah berangkat saja siapa tahu nanti pas sampai kantor santai bentar bikin kopi tahu-tahu hujan beres yurirwani jadi aman enggak perlu pakai mantel lagi ini soto tiap pagi ada di sini kita belok kanan merapi gak kelihatan biasanya dari sini kelihatan jelas banget ini ada sepeda A2C hot hot crispy ini nggak ada topik apa-apa ya ngobrolnya oh iya kemarin minggu ini sempat rame bahas masalah di media sosial dan di media online rame tentang sekumpulan grup sepeda lipat sebenarnya bukan sepeda lipat sih tapi memang karena yang bisa naik KRL hanya sepeda lipat jadi ada grup dari salah satu tempat ke tempat lain terus memenuhi gerbong satu gerbong begitu dan diarahkan petugas untuk dipisah biar tidak mengganggu kenyamanan jadi kalau kalian nanti mau ke Solo atau dari Solo mau ke Jogja naik KRL kalau bisa tidak menumpuk ya biar sama-sama nyaman karena sekarang KRL sudah enggak ada sepatan lagi terus kalau bisa pilih gerbong yang di belakang wow lampu hijau bentar saya mau lampu hijau dulu semoga nyampe kita kasih tanda belakang oke nyampe kita lanjut lagi masalah KRL jadi kalau rombongan misalkan lebih dari 10 orang atau bagaimana kalau bisa pilih tempat gerbong yang di belakang karena tiga tempat gerbong di depan biasanya itu dari pihak KRL menginformasikan di beberapa stasiun itu hanya empat gerbong yang bisa turun misalkan di berambangan dengan Maguwo dan beberapa tempat itu gitu tapi kalau kita rombongan naik kendaraan bawah sepeda memang eh karena KRL cuman 8 gerbong jadi ambil yang belakang saja misalkan satu gerbong terlalu banyak bisa dipisah dibagi begitu maksudnya ya biar enggak kalau kemarin kan videonya kan 15 detik ya jadi video 15 detik itu tidak bisa membantu apa-apa hanya melihat ketika beliau sedang berdiskusi dengan petugas untuk mengarahkan saja saya rasa pada akhirnya pasti sudah bisa selesaikan dengan baik-baik ini hijau atau merah ya mati ya kayaknya hijau ini merah masanya sisi kiri merah sisi kanan merah depan merah berarti tadi hijau selanjutkan masalah KRL dan sepeda lipat di Jakarta kalau nggak salah Jabodetabek atau mana ada gerbong-gerbong yang sudah ada tanda sepeda jadi kita sudah tahu gerbong mana yang harus kita naiki kalau di KRL Jogja tidak tidak ada sepeda seperti itu Jogja Solo itu semuanya bisa masuk kalau kita sendirian ya bisalah di gerbong pertama kedua itu nggak jadi masalah tapi sepeda nanti jangan taruh di depan kita tapi di sisi kiri atau di samping pintu-pintu kita keluar itu loh ada tempatnya itu bisa kita taruh biasanya petugas memberitahu kenapa saya bilang begitu karena saya sendiri mengalami beberapa waktu lalu saya bawa sepeda ke Jogja dan Jogja dan diarahkan petugasnya seperti itu intinya kalau memang kalian bawa sepeda dan gerombongan ya lebih baik sih sampai di stasiun kemudian terus masuk ke gerbong apa namanya koordinasi dengan petugas di lapangan di gerbong Oh dari tadi lampunya itu masih semua ternyata ini juga mati justru kalau lampu masih seperti ini tuh merah deh ini merah justru menakutkan kalau lampu seperti ini tuh cuma lampu yang dari arah timur ke barat semua mati untung masih pagi jadi enggak terlalu macet enggak terlalu apa semerawat masih melanjutkan obrolan tentang KRL dan sepeda lipat kalau kita sudah sampai gerbong Oh kalau bisa pilih gerbong yang paling belakang agar lebih leluasa kita ambil bawah sepeda karena banyak ya ya kalau leluasa terus kalau bisa jangan mengumpul jadi satu agak berjarak meskipun semuanya itu teman kita karena di gerbong setiap gerbong itu orang yang berdiri kan banyak kalau sepeda kita kumpulkan jadi satu terus menutupi orang yang berdiri kan juga jadi masalah sebenarnya lebih ke arah komunikasi sih terima kasih pak sebenarnya lebih ala ke komunikasi jadi kalau misalkan kita pertama kali naik kereta api atau naik KRL bawa sepeda kita bisa komunikasikan dengan petugas di apa namanya di gerbong pada waktu sudah jalan karena petugas itu tidak selalu ada di gerbong yang sama mereka itu muter ini satu arah satu pintu karena ada pembangunan terima kasih pak sadu disini ya kita bisa dolasan muter seperti ini iya apa ujian simu aduh oke kita sudah masuk di UGM sepi sadu habis hujan terus sekarang masih mendung jadi sekian dulu obrolan tentang KRL dan sepeda lipat tapi buat kalian jangan takut kalau misalkan baru pertama kali mau naik KRL bawa sepeda jangan takut tetap santai aja tidak ada biaya tambahan kecuali kalau sepeda MTB tidak bisa ya harus dilipat bener-bener harus dikemas baru bisa dimasukkan kalau sepeda lipat aman kalau kereta api jarak jauh malah lebih enak lagi misalkan kita pesan melalui KAI Akses di bagian bawah sebelum kita lari ke pembayaran ada arahan atau ada informasi apakah kita bawa sepeda atau tidak karena sudah hampir mendekati kampus obrolan tentang KRL dan sepeda lipat kita selesaikan disini dan selamat pagi selamat beraktifitas adiós